Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat bagi kita semua Terutama untuk teman-teman Dan juga Bapak dosen selaku Pengampu mata kuliah psikologi eksperimen Semoga di bulan suci Ramadan ini Segala aktivitas yang kita lakukan dapat menjadi Pahala Dalam video yang akan disajikan kali ini Kami dari kelompok 11 Ingin memaparkan sebuah review Jurnal nasional Guna untuk memenuhi tugas Pertemuan kelima mata kuliah psikologi eksperimen Baik, untuk yang pertama-tama Saya akan memperkenalkan Anggota kelompok 11 Yang pertama ada saya Mirantia Widya Statri Kemudian ada Nila Mansilatu Sharifa Ada Jerry Irawan Dan ada juga Febrian Putra Devanga Yang masing-masing mim dari kami Sudah terlampir pada halaman powerpoint Baik, langsung saja Kita menuju pada Slash Identitas Penelitian Pada slash ini terdapat Judul penelitian Ada juga nama para peneliti Nama jurnal Volume dan nomor Dan juga Kapan tahun jurnal ini dibuat Atau dipublikasikan Untuk judul penelitian Untuk judul penelitian Kelompok 11 Mengambil atau memilih jurnal Dengan judul Color Terapi Red Lipstick meningkatkan self-acceptance Mahasiswa dalam menghadapi beauty norms Alasan kami memilih jurnal ini cukup simple Karena menarik Karena pada sebelum-sebelumnya kami jarang menemukan terapi warna Apalagi menggunakan lipstick sebagai alat percobaannya Kemudian untuk baris kedua ada nama peneliti yaitu Ada Risma Fernanda Maya Rizky Ramadhani Bella Nadia Apriliani Dan juga Elda Trialisa Putri Para peneliti ini berasal dari universitas yang sama Yaitu Universitas Mula Warman Samarinda Dan juga para peneliti ini berasal dari fakultas yang sama Yaitu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Walaupun para peneliti ini bukan berasal dari rana psikologi Maupun fakultas psikologi Bahkan jurusan psikologi Namun jurnal yang telah mereka buat Lolos sebagai bagian dari jurnal psikologi Yang telah dipublikasikan oleh psikostudia Dan perlu diketahui bahwa psikostudia ini memang Jurnal milik Universitas Mula Warman Samarinda Yang di dalamnya itu memuat kegiatan-kegiatan Yang berhubungan dengan masyarakat Maupun secara internal dan eksternal yang dilakukan oleh universitas Dengan fokus menangani dan mengatasi berbagai masalah Yang terdapat di lingkungan masyarakat Kemudian untuk volume dan nomor Jurnal ini memiliki volume 8 dan nomor 1 Kemudian tahun terbit 2019 Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan pada slide kali ini Untuk slide-slide selanjutnya akan diteruskan oleh rakan-rakan saya Terima kasih Latar belakang penelitian ini yaitu untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan tingkat self-acceptance Mahasiswa visi pol-unmul Setelah dibeli metode color therapy dengan media lipstick merah Untuk variable bebasnya yaitu color therapy dan red lipstick Dan variable terikatnya yaitu self-acceptance Untuk confounding variable-nya yaitu beauty norms Untuk hipotesis penelitiannya yaitu hipotesis 0 Atau pernyataan bahwa efek yang diteliti tidak ada Untuk subjek penelitiannya yaitu pada awalnya jumlah keseluruhan subjek itu ada 30 Kemudian setelah dilakukan screening menghasilkan 15 mahasiswa visi pol di Universitas Mulawan yang lolos Untuk desain penelitiannya menggunakan desain to group pre-test post-test Dan untuk pengukuran variable terikatnya menggunakan self-acceptance scale yang dikembangkan khusus untuk mengukur self-acceptance yang dikembangkan oleh burger dengan skala A Pada penelitian ini ada beberapa prosedur eksperimen yaitu yang pertama partisipan akan mendapatkan lembar pre-test Yang dikerjakan beberapa waktu yang kemudian setelah pre-test dilakukan Partisipan akan mendapatkan alat eksperimen berupa lift take Yang dimana itu akan digunakan di beberapa waktu yang sudah ditentukan Setelah waktu yang ditentukan itu dirasa sudah cukup Kemudian partisipan akan mendapatkan sebuah lembar post-test lagi Dan setelah post-test dilakukan eksperimen ini dilanjutkan dengan follow up untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari penelitian Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu berupa yang dimana Partisipan yang mendapatkan color therapy berupa lipstick ini tidak mendapatkan peningkatan dari segi self-acceptance pada partisipan tersebut Jadi bisa dikatakan bahwa color therapy berupa lipstick ini tidak berpengaruh dari segi self-acceptance dari si partisipan tersebut Baik, saya disini akan mempersesikan hasil temuan kekurangan dan kelebihan pada review jurnal yang telah dilakukan oleh kelompok 11 Ada pun yang pertama yaitu kekurangannya Menurut kelompok kami Yang pertama screening yang dilakukan saya rasa masih kurang maksimal Karena partisipan yang didapatkan sudah memiliki self-acceptance yang tinggi Lalu yang kedua jumlah peserta masih kurang Sehingga mendapatkan hasil yang kurang maksimal Dan yang terakhir tidak tercantum tempat dan waktu eksperimen tersebut Lalu ada pun kelebihannya pada review jurnal ini Menurut kelompok kami yaitu yang pertama Penggunaan follow up yang sangat bagus Guna untuk memastikan hasil dari penelitian Yang kedua prosedur yang dilakukan tertata dengan rapi Mungkin itu temuan dari kelompok 11 Dari review jurnal yang berupa kekurangan dan kelebihan pada jurnal tersebut Mungkin apabila ada salah kata Ataupun perbuatan yang kurang mengenakan pada video kali ini Kami sebenar kelompok 11 mengucapkan mohon maaf Dan terima kasih sudah menonton video ini Mungkin itu sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini